Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Muhsin Hasbi channel Bagaimana hari ini? Saya harap Anda baik-baik Jadi saya Pada kesempatan kali ini Kita akan berdiskusi tentang Perbedaan penggunaan Will dan To Be Going To Di dalam kalimat Simple Future 10 Pada kesempatan kali ini Saya tidak akan membahas Apa itu Simple Future 10 Apa itu rumus Daripada kalimat Pola kalimat Simple Future 10 Tetapi pada kesempatan kali ini Saya lebih menekankan pada Perbedaan penggunaan Antara Will dan To Be Going To Di dalam kalimat Simple Future 10 Yang pertama adalah Penggunaan Will Will digunakan Satu pada kalimat yang lebih formal Dalam situasi yang formal Contohnya dalam sebuah announcement Atau pengumuman Atau pengumuman Ladies and gentlemen We will start our meeting At 7 am Hadirin hadirat Bapak-bapak Ibu-ibu Kita akan memulai rapat kita Pada jam 7 pagi Nah ini dalam situasi yang lebih formal Kemudian Will digunakan Yang kedua digunakan Pada kalimat yang Tidak terencana Ya unplanned Atau juga pada kalimat yang belum pasti Uncertain Contohnya I will go to Yogyakarta Someday Saya akan pergi ke Yogyakarta Pada suatu hari Jadi tidak pasti Kapan itu harinya Minggu depan Atau besok Atau kapan Yang kedua adalah Penggunaan To be going to To be going to digunakan Dalam Simple Future 10 Yaitu Pada kalimat Yang lebih terencana Lebih besar kemungkinan Terjadinya ya Pelaksanaan rencana tersebut Contohnya I am going to go to Yogyakarta Next week I am going to go to Yogyakarta Next week I am going to visit Yogyakarta Next week Saya akan pergi ke Yogyakarta Minggu depan Atau saya akan mengunjungi Yogyakarta Minggu depan Nah ini lebih pasti Yaitu Berencana pergi ke Yogyakarta Pada minggu depan Kemudian Bisa juga Menggunakan will Atau juga kita bisa menggunakan To be going to Apabila Dalam Kalimat Prediksi Atau perkiraan Contohnya According to the prediction It will be rain tomorrow Atau According to the prediction Of BMKG It is going to be rain tomorrow Menurut perkiraan Besok akan ada hujan It is going to be rain tomorrow It is going to be rain tomorrow Atau menurut perkiraan It will be rain tomorrow Besok akan ada hujan Nah itulah Perbedaan penggunaan Antara Will Dan to be going to Semoga ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Jangan lupa Dukung terus channel kami Dengan like Share Comment And subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala